Hai kodek-degan tiba-tiba Oh 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 denger gak denger jadi kayak setelahnya ya gue tinggal di sini gue jadi males aja juga jadi anak kecil itu waktu itu dilihat drama ibunya lagi main di sini ibunya dari sana ngeliatin dari jendela nah pas disamperin anaknya itu aku udah ada dan kebetulan anak itu lagi main boneka dan bonekanya masih ada coy hai 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 hahaha Hai berikan lagi di channel gua dan selamat datang di kuning kerana may TV Nah kali ini gue ada di daerah Bekasi temen-temen Dan gue ada di sebuah pabrik Tauan cicak gue belum apa-apa Gue ada di daerah Bekasi yang ada sebuah pabrik dan rumah ya Gue juga bingung nih mau menceritakan rumah atau gimana Pokoknya ada kejadian aneh dan serem banget Ntar deh gue ceritain ya Pokoknya temen-temen sekarang siapin kopinya Siapin orang terkasih buat nonton video ini Jangan nonton video ini sendirian Dan ingat Jangan ketawain lagi gue mau cicak Jangan lupa ya Ajak orang terkasih Pokoknya jangan nonton video ini sendirian Karena bisa jadi sesuatu yang tidak terlihat Temenin kalian nonton video ini Let's go temen-temen Kita explore temennya Oke Jadi Aduh Gue mati nih Jadi ini tuh Akses masuknya tuh Gue manjati banget tuh Ada kali 3 meter mah Atau gue manjat Terus bisa masuk kesini Karena ini udah penuh semak semak Jadi pintu masuknya Yang pertama kali rumah Masuk tuh disini cuy Assalamualaikum Kamar mandi Kemar mandi Kamar mandi Kemarin juga udah hancur Hei ini ingat ya teman-teman Kayak gue akan Menceritakan sesuatu yang pernah terjadi Disini dan itu benar-benar Wah ciri kok keras penuh banget dengan ruangan Assalamualaikum Ini udah ada lari lama banget Katanya udah terbengkalai juga lama banget TV nya aja TV jaduh Komputernya juga kayaknya masih Pentium 1 Ini terjadi Sangat amat lama teman-teman Udah terbengkalai begitu aja Roboh Tuh Atau roboh yang ini Udah gak jelas bentuknya Nah Coba Biala-biala juga Sebelum kita Room tour ya Gue mau cerita sesuatu dulu disini Oh Apa tuh Suaranya dari atap sih Oke Kok kodek-degan tiba-tiba Oh Denger gak Denger gak Dari atap sih Kayaknya binatang sih Oke Gue akan menceritakan sesuatu Hal yang Aduh ada kecoak lagi disitu Ah Gila Sini aja deh Jadi gini teman-teman Dulu Disini ada Satu keluarga yang tinggal disini Yang dimana Satu keluarga itu Menempati pabrik ini juga Mereka yang Diberikan tempat Untuk Tinggal disini Nah Ada Seorang anak kecil Yang hilang Disini Kalian pasti bertanya Kenapa ada anak kecil disini Iya Karena mereka satu keluarga Dan hilangnya pun Secara misterius Jadi hilangnya itu Gara-gara Katanya dia main ayunan Terus Ibunya ngeliat Kalau dia Pas disamperin Udah gak ada Usut punya usut Cerita yang pernah terjadi ini Katanya Ada hubungannya dengan Udah ngerti suara orang jalan ya Ada sih Dengar kasih Usut-usut Itu katanya Ulah dari Hantu Wewe gombel Itu hantu yang Dimana Suka Mengambil Atau Apa ya Maling Nyuri Bukan nyuri Nyulik Nyulik anak kecil Nah Sejak kejadian itulah Dimana Tempat ini Makin gak Gak jelas Makin Ya Kacau Begitu aja Anyway Setelah kejadian itu Banyak gangguan-gangguan gaib Yang sering terjadi Di rumah ini Atau di pabrik ini Yang istilahnya Membuat rasah Dari penghuni tempat yang ini Jadi kayak Setelahnya Ya gue tinggal disini Gue jadi males aja Jadi kayak males aja gitu Untuk tinggal disini Jadi akhirnya Ya udah Terbangkala gini aja Nah kita akan Coba cari tahu Apakah ayunannya Masih ada Atau Akah ruangan-ruangan Ini bener-bener Makin serem Atau gimana Karena katanya Emang tempat ini Makin lama Makin serem gitu Let's go teman-teman Gacek Kagetku tadi Dari tadi kayaknya Ada yang gajah Yang ngegugang gitu Entah suara jalan Entah suara apa gitu Ini ada beberapa Piala-piala Dan katanya Ini tuh yang punya Dulu Orang yang suka banget Main burung cuy Mana suaranya Teman-teman yang main burung Nih kita lihat ya Lomba burung perkutut Lihat ya Tahunnya aja 1988 Eh Sampai lu kecowak Lu jangan bergerak lu Banyak lu kecowak dah 1988 Demi konten Demi konten Demi konten Demi konten Demi konten Demi konten Yuk yuk Yang gerak loh Ini tahun 1988 Terus yang ini Tahun 1995 Pokoknya Tua lah ya Banyak Piala-piala tua Yang sudah ada disini Ini dari juara Main burung cuy Tuh liat ya Tahu doang Kalau ini binatang apa Pialanya Iya itu Kingkong Ada kecowaknya Aku panik Kita lihat Di situ dulu Ini bangunan yang Sudah tidak ada Apa-apa Cuma ada meja Lemari Dan segala macam Ini juga Kayaknya kita Nggak bisa masuk Karena Romboh cuy Tuh Romboh Ini halaman Lebih tepatnya Halaman belakang Gue malah Bingung Pabriknya dari mana Apa ini Pabrik elektronik Gimana gitu ya Karena banyak Elektronik disini Kayak kulkas-kulkas Disini banyak banget Piala-piala yang jatuh Eh ini Ini pertanyaan gue Buat kalian semua Tolong Banget Dijawab ya Kan ini Piala jatuh Jatuhan ya Di kursi juga Berarti mereka Sebenarnya Tersusun rapi Disitu ya kan Kalau nggak ada orang yang masuk Kira-kira siapa yang gerakin Binatang kah Atau yang ternyata Bergerak sendiri Ini kayak Apa ya Lemari yang Lemari yang Lemari kaca itu Eta laso Nah ini Ini Zaman gue kecil ada nih Gue punya nih Ini Ini buat beras ya kan Ini kalau kita pencet Ini buat seliter apa Oh itu ada tulisan yang 150 gram 300 gram 450 gram Terkeluar tuh Berasanya dari situ Dari bawah Nah kita taruhnya dari atas sini Iya Iya Gue punya dulu kok Beneran dah Berarti mau nggak mau Kita harus kesini Maksain Karena Lihat ya Ini nggak ada ruangan lagi Dan katanya Dan katanya ayunan si anak kecil yang Dia hilang Dia ambil WW gombel itu masih ada Ini agak sedikit susah nih kita Kulkas minuman nih kan Ini ada di warung-warung ucok nih Ini liat keranjang bayi dong Eh keranjang bayi Apa namanya Kasur bayi Ada mobil nih Ini mobil nih Tuh Anak Yunani ya Barangnya klasik banget ya Bahkan setau gue ini mobil juga kayak mobil carry gitu tapi yang bug gitu kan Ya gak sih? Gue gak paham mobil soalnya Ini kanan burung ya? Aduh kecoa lagi Banyak banget kecoa dah Bisa di rumah ini Sopo-nya Sopo Jadul Wah kecoa lagi tuh Banyak banget kecoa dah Heran gue Udah benci banget gue hasli dah Assalamualaikum Ada ibu medewati Suaranya dari atap tuh Sumpah ini serang banget sih Ngeliatnya Ya gak sih? Bawahnya tuh halu aja gue Sudah tidak ada apa-apa Sekarang jam berapa sih? Jam 1 lewat Jam 1 hampir Jam 1 lewat 15 ya Mesin molen Kursi rota Mana ayunannya Ada sebelah sana Apakah ada ayunan disitu? Tapi hasli nih suasananya serem banget sih Ini bukan keranjang bayi Ini bukan kasur bayi Aquarium Gue kira dari jauh Kasur bayi Serem banget cuy Kayak ada ruangan lagi disitu Ini apa ya? Oh ini kandang burung nih Memang kandang burungnya gede bener Iya bener Dia kan emang hobi burung dia ya Ayo siapa disini yang hobi main burung? Ayo Gue masih nyari ayunannya Dimana ayunannya? Allah Bart Apa tuh? Dari atap Kampret kali makan buah jatuh Mane ayunannya Aku udah kagak ada ya Udah kemakan waktu ya Puan pisang banyak banget ini Ntar yang ada gue gebuk-gebukin Puan pisang nih Boleh gak sih kita mukul poan pisang? Ntar Gue dibilangnya barbar lagi nih Gak ada ayunannya Belum hari kali ya Kagak ada Kayaknya udah Oh ini 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 Ternyata ini ayunan Oh iya sih Dulu mungkin Mungkin ya Karena emang zaman dulu Karena ini ayunan begini Cok Tuh Buat gelayutan Eh damn Damn Gue baru inget diceritain Anggir Ah iya ini ceritanya Kurang lengkap nih gue ceritain Jadi anak kecil itu Waktu itu dilihat Ibunya lagi main di Sini Ibunya dari sana Ngeliatin dari jendela Nah Pas disamperin Anaknya itu udah gak ada Dan kebetulan Anak itu Lagi main boneka Dan bonekanya masih ada Coy Lu tau gak ini mainan boneka apa Jadi boneka ini tuh Kalo mainannya sebenernya Kalo di Begini-gini Dia bunyi Gitu-gitu Ngapasal ya Tapi kalo udah termakan zaman Jadi rusak kayaknya Serem cu Ini tuh ayunannya Wahai maluku ip yang ada disini Apapun bentuk dan wujud kalian Kalo kalian bener-bener ada disini Tunjukkan eksistensi kalian kepada saya Boleh sekarang juga Karena saya tadi lupa Mengucapin dari awal harusnya Tapi saya baru inget sekarang Ya Saya lupa mengucapin kalimat salit kita Mau gak mau Gue harus bertahan Untuk beberapa menit ke depan Untuk mencoba Mencari tahu Apakah ada eksistensi disini Tapi dari tadi pertama Kali kita masuk Udah kayak ada suara aneh-aneh ya Tapi gue masih Harus meyakinkan diri gue Kalo itu Belum tentu eksistensi Temen-temen Disitu sebenernya Tadi ada ruangan Gue lintip ya Nih Disini kelihatin Ruangan Tapi kayaknya Cuma kamar mandi doang Kalo dibilang pabrik Kayaknya bukan pabrik Tapi lebih tepatnya Kayak buat Elektronik gitu ya Entah elektronik Entah itu emang perabotan dia Banyak banget Dan mungkin Mungkin ya Mungkin Ini adalah penangkaran burung Kenapa Karena disitu ada tulisannya Nana bird gitu Jantan, betina, segala macem Ada mobilnya gitu Oke Allah khabar Ah lu Bikin gue Halu aja Gitu temen-temen Ini juga jadi kayak Anjuran buat kita Untuk saling mengingatkan ya Kepada Mama-mama di rumah sana Mama-mama cantik ya Mama-mama cantik yang sudah punya anak Untuk selalu mengawasi anak Nah dalam pandangan Dan jangkauan yang Tepat gitu Jadi ya Walaupun Setidaknya terhindar dari orang jahat Ya setidaknya Jangan dicilik kolong wewe Dan fwa Fwa Apa Sebenernya Kolong wewe itu adalah Yang menurut Eh eh Nyangkut tas gue Kayak dicomot orang Jangan jangkut bro Kolong wewe itu adalah Hantu yang menurut gue Hantu Paling Paling Seksi Ya Karena apa Karena ukurannya Besor Ya kan Kalian tau kan Apa yang besar Ya Semangatnya Iya butuh Semangat yang besar Untuk menculik Anak-anak Coy Asli Wah dari tadi Nyari foto Ada foto kayak disini Serem Serem sih Asli Jujur Banyak Tapi Masalah banyak cowok Dia ada yang ikutin gue Sorry ya Gue gak suka sama lu Jadi tolong jangan ikuti-kuti gue Ya Saya sudah Sudah memantapkan diri saya terhadap seseorang Ya Tolong ya Nanti ratu ubur-ubur marah sama saya Tan We Wewe 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 Ada abang nih Wewe Kalau malu Boleh siap-siap dulu Prepare dulu mungkin Untuk dandan Segala macam Boleh abang tunggu disini Atau abang harus pakai mode gelap Oh Udah lama Kita tidak pakai mode gelap Betul sekali teman-teman Oke Let's go Kita matiin lampunya ya Satu Dua Ya Ini dengan Peminiman cahaya yang sangat Amat-amat Minim banget Sumpah Ya Kalau masuk ke Apa Pengedikan Duh gue terangin sih Biar kalian Nggak gelap-gelap lah Ngeliatnya Ayo Wewe Wewe Abang ada Disini Apa Hei ada suara disitu Apakah itu Wewe We Abang nih Eda Kodok 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 Oh Tembok Anjir Itu Gue kira Bayangan Tadi Kayak bayangan Orang Tapi Ternyata Tembok Teman-teman Kampret Samar-samar Gitu Allah Selain Selain banyak Kecual Disini Banyak Nyamuk Teman-teman Ini Kayaknya Sudah Kemakan Jaman Sama Air Hujan Atau Segala Macem Jadi Ropos Gitu Jadi Atapnya Jatuh Tidak Bener Tidak Ada Yang Berani WB Disini WB Kebun Aduh Jidut Malak Bisa Loh Lihat Oke Pos Sama Isi Mobilnya Kelihatan Njir Siapa Tau Masih ada Nyetir WB Cewe Gue mencium Bau Bau Tidak Sedap Bukan Bau Bau Yang Sedap Kayak Melati Itu Masih Sedap Baunya Ini Bau Tidak Sedap Seperti Bangkai Ya Seperti Bangkai Benar Bangkai Banyak Nyamuk Ya Teman-teman Asli Nyamuk Banyak Bangkai WB Di sini Tidak WB Tidak Di sini Di sana Kepat Eh Ah Ada yang jatuh disitu Wewe kepleset Buah sih kayak lebih kebuah jatuh Tapi feeling gue disini nih, karena tadi gue pas ngerasain disini tuh haunya gak enak banget nih Emang bener-bener gak enak cuy Di bagian ini Terutama kalo ngeliat bagian ini nih si ayunan ini bener-bener creepy banget cuy Tuh denger gak ada something yang jalan di atas pohon Wewe di atas pohon Jatuh lu Ruangannya juga gak terlalu gede-gede banget ya Jadi gampang banget untuk kita eksplor dan melihat keseluruhan dari tempat ini cuy Bener sih Aku gak mau lihat sini jongkok capek Lihat sini nih tadi Nah jongkok lu Baku cuy Oke teman-teman Ini karena udah banyak banget nyamuk dan ini datel banget Ih asli dah Kita kayaknya udahan dulu ya teman-teman Tadi sempet beberapa kali kita masuk pas pertama kali awal-awal masuk Tempat ini agak sedikit aneh ya suaranya ada kayak suara yang dari atuk Terus ada suara gesekan-gesekan apa gitu Terus tentang anak kecil yang diambil bawa gobel itu juga amat menyeramkan juga sih Kalau ini sampe bener-bener terjadi dan sesuai dengan cerita yang beredar Gua turut prihatin ya Semoga kita sebagai orang tua yang nantinya akan jadi orang tua yang belum jadi orang tua Belajarlah dari sini untuk terus mengawasi anak-anak kalian Jangan lepas dari pandangan kalian Jangan lepas dari kasih syarikat kalian Jangan lepas dari sesuatu yang udah kata penting untuk tumbuh kemaran Kayak kasetok gua Dan thank you banget yang udah nonton video ini dari awal sampai detik ini ya Menit ini Thank you so much Dan yang udah ngedukung channel ini dari 0 Sampai kita bisa sampai angka ini ya Subscriber dengan angka yang seperti ini Thank you so much Gua mau ngeucapin terima kasih buat kalian Kalian yang terbaik yang terhebat Gua doain kalian sehat-sehat Tetep dalam kondisi yang baik-baik aja Dipermudahkan segera urusannya Pokoknya yang kaya makin kaya Yang yang bercukupan Atau yang belum butuh duit Atau yang butuh duit Cepet diberikan rejok yang melimpah Pokoknya apapun itu bentuknya ya Semoga kalian sehat semua Jaga kesehatan Jaga protokol kesehatan Atau kalau kesehatangan Jangan lupa ngopi Buat yang suka ngopi Yang gak suka ngopi Jangan deh ya Thank you banget See you next time on I love you all Gua minta maaf Kalau ada salah-salah kata Salah-salah sikap Salah-salah perbuatan dalam pembuatan video ini Kita ketemu lagi di lain kesempatan Jadi momen yang paling gak gua suka Yaitu ini nih Nge-set alat Atau nge-set kamera Di tempat angker Biasanya gua nge-set di luar tempat angker Tapi karena kita harus manjat Jadi kita tidak bisa Manjat sambil megang kamera Cuy Damn Dan ini adalah momen yang paling mengerikan menurut gua sih ya Karena Kayak Ada yang ngeliatin gua gitu Kalau gak ada kamera Pokoknya momen yang paling gak ada Kamera tuh kayaknya Berasa ada yang ngeliatin gua aja gitu Dan gua kayak kepanikan gitu orangnya Beneran deh Asli Beneran Kan Perinding ya Eh serem banget Kayak berasa ada yang ngeliatin gua Ini bukti Aduh Jom segini Manjat-manjat ya Disangka maling gua nih Beneran dah Wah gila Apa